Assalamualaikum bunda ketemu lagi dengan channelnya Dapur Cempah Karaya kali ini saya mau buat masakan dari ayam ya ini mau khusus buatin si kecil nah ini ayamnya saya pake ayam yang bagian paha gak banyak cuman 4 tapi sudah saya buang ya tulangnya jadi ini hanya dagingnya aja kenapa saya milih bagian paha karena bagian paha itu kalau untuk anak-anak biasanya dia dagingnya lebih empuk ya nah ini saya potong dadu aja kayak gini pokoknya jadi bagian yang kecil-kecil gitu ya nah habis itu ini mau saya marinasi dulu menggunakan sedikit garam lada bubuk ini kunyit bubuk kemudian ini ada saori dan kecap manis ya jadi ini mau saya rendam dulu dengan bumbu-bumbu ini lalu dibiarkan dulu ya supaya meresap ke dalam daging ayamnya kemudian saya mau siapin bumbunya bumbunya simpel banget saya cuman memakai bawang bombay saya potong memanjang kemudian saya cincang ya dan saya memakai bawang putih dan ini bawang putihnya itu udah mateng ya udah saya goreng nanti saya pakai hanya 1 sendok teh aja kemudian siapkan teflon atau wajan beri minyak goreng secukupnya aja kemudian tumis bawang bombaynya ini sampai wangi jangan sampai gosong ya nah kemudian tambahkan tadi bawang putih yang udah digoreng ya kurang lebih sekitar 1 sendok teh gitu nah lalu ini di oseng-oseng ya supaya nggak gosong nah kemudian ayam yang udah dimarinasi tadi langsung aja dimasukkan dan ini biarkan dulu sampai mengeluarkan air ya karena ayam ini dia bakalan mengeluarkan air sendiri sambil terus di oseng supaya bagian-bagiannya semuanya terkena panas ya nah ini airnya udah mulai keluar ya bunda tuh udah kelihatan kan air ayamnya udah keluar udah mendidih kemudian saya tambahin dengan susu cair saya memakai susu cair yang tanpa rasa ya yang tawar kemudian saya tambahin lagi dengan merica bubuk sedikit dan kecap manis ya kecap manisnya dibanyakin supaya rasanya lebih enak dan ini saya beri kaldu jamur sedikit kemudian ini dimasak sampai kuahnya itu menyusut nah ini kuahnya sudah menyusut dan mengental ini enak banget anak-anak suka banget makan ayam dimasak seperti ini ayamnya itu beneran empuk lembut jadi gak susah buat dikunyah ya dan buat semuanya dukung terus ya channel ini dengan cara like subscribe aktifin loncengnya kemudian komentar supaya saya lebih semangat lagi buat videonya sekian dulu videonya klik juga salah satu video saya yang muncul berikut ini assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati